ya baik kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun anda berada pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mendownload hasil uji similarity atau cek di turnitin yang pertama tentunya kita harus login dulu ke aplikasi turnitin kita di turnitin.com slash login ya oke saya login dulu ya nah pastikan email dengan passwordnya sudah terisi kemudian kita mengklik login ya dan sekarang sudah masuk ke dalam akun turnitinnya dan bisa diperhatikan ada beberapa kelas name disini dan saya contohkan misalnya kita masuk ke salah satu kelas saja misalnya yang cek proposal mahasiswa nah di dalam kelas terdapat dua assignment atau dua penugasan kita masuk ke salah satunya saja misalnya cek plagiasi mahasiswa kita Scroll ke kanan nah disini ada keterangan status ada 78 submitted kemudian ada action view dan more action nah untuk mendownload hasilnya kita ke view ya yang ini kita klik saja oke masih loading ya oke dan semua hasilnya kita akan klik saja hasil cek turnitin yang kita lakukan di sini sudah muncul misalnya teman-teman ingin mendownload hasilnya tentu kita harus buka dulu caranya di bagian kanan ini kan ada kotak segi empat warna ya berwarna kemudian ada persentase tingkat kemiripannya berapa persen dia ada tanggal apanya ini tanggal pengecekan kemudian kalau ada yang bertanya id paper itu yang mana ya ini paper id nya ya terus untuk mendownload kita klik dulu misalnya gini kita klik yang kotak maka kita dialihkan ke halaman yang lain ya tentu di halaman artikel yang dimaksud oke nah contohnya ini artikelnya kemudian untuk mendownload hasil pengecekan ini kita ke menu yang sebelah kanan nah yang ini terus kita mengklik yang ini ada seperti icon download ya para panah kebawah itu katanya melambangkan download ya kita klik yang ini nah setelah itu akan muncul kotak dialog atau notifikasi seperti ini download ada current view ada digital kemudian originally submitted file ya kita klik yang diatas saja saya klik Hai dan proses atau preparing download sementara berjalan nah nanti tampilan file hasil download dengan yang kita lihat sekarang ini akan berbeda kita akan saksikan hasil downloadannya modelnya seperti apa dan di sebelah kiri bawah sementara berjalan proses download dan sudah sudah selesai saya akan coba membuka file-nya nah ini dia hasil downloadnya kita buka Hai kena hasil file-nya seperti ini Hai ke artikel ini sudah terbit ya Hai terus dimana presentase besaran similarity nya kita Scroll saja sampai ke bawah Hai jangan sampai ada yang ada yang bertanya-tanya dimana eh hasil atau indeks kesamanya berapa persen Scroll saja sampai ke bawah nah disini sudah muncul Hai ke dan totalnya disini Hai similarity index nya 12% dengan presentase 11% internet source kemudian 7% publication dan 3% student papers nah student papers ini biasanya di repository kemudian yang internet source ya macam-macam ada yang di blog website dan lain-lain oke kurang lebih seperti ini cara kita jika ingin mendownload artikel kita yang sudah dicek tingkat kesamanya menggunakan turnitin saya pikir admin maupun instruktur turnitin sudah tahu cara ini saya hanya sekedar mereflex saja oke sebelum saya akhiri tentunya saya selalu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kawan-kawan kalian sekalian yang sudah mampir di YouTube channel ini dan mudah-mudahan teman-teman yang baru menemukan YouTube channel ini berkenan untuk mensubscribe YouTube channel kreatif berkarya dan kalau ada misalnya yang ingin atau hal-hal yang perlu kita diskusikan silahkan komentar di kolom komentar di bawah dan kalau misalnya teman-teman ingin request tutorial lainnya silahkan disampaikan melalui kolom komentar di bawah dan pastinya kami akan merespon sekali lagi terima kasih subscribe dari teman-teman tentunya menjadi support buat kami terus membuat konten-konten menarik lainnya yang berkenan melike atau meng-share video ini silahkan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh